Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yaitu empat perintah dan empat laranan Setelah diberi pelajaran tersebut Kemudian delegasi ini diberi wasiat Atau diberi pesan atau diwati-wati oleh Rasulullah Iffaduhu wa akhbiru man waru'ahum Hapalkanlah keempat pesan tadi Atau kalau menurut judul Na'iwabuhari disini Jagalah iman dan ilmu kalian Yang sudah saya ajarkan tadi itu Lalu kabarkanlah kepada kaum kalian yang tidak sempat kesini Begitu Nah perlu saudara-saudara ketahui bahwa Kaum Rabi'ah atau Bani Rabi'ah ini Itu daerah dia dengan daerah Rasulullah Itu dipisahkan oleh kelompok Apa daerah orang-orang kafir Sehingga Abdul Qoes dan teman-teman ini Tidak setiap saat bisa berkunjung kepada Rasulullah S.A.W. Karena takut ada gangguan dari kaum kafir Yang memisahkan daerah mereka dengan daerah Rasulullah S.A.W. Sehingga Abdul Qoes ini Dan teman-teman itu hanya bisa berkunjung kepada Rasulullah S.A.W. Di bulan-bulan haram saja Nah Dengan kata Ihfadu wa akbiru hu man mara akum ini Imam Bukhari membuat dalil Bahwa sebaiknya Kita itu memotivasi kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu Nanti setelah dapat ilmu Memotivasi supaya ilmunya disebarkan Terutama di daerah masing-masing Kita bacakan saja Bab nomor 25 Itu Nabi memotivasi Utusan Abdul Qoes Agar menjaga iman dan ilmu Serta menyampaikannya kepada kaumnya Malik berkata Pulanglah kalian Malik Al-Huwerisi berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda kepada kami Pulanglah kalian Kepada keluarga kalian Dan Ajarkanlah Apa yang Telah kalian peroleh Kepada keluarga-keluarga kalian Nah Tingkatnya kan beginilah Kalau kita ngaji Kepada seorang guru Nanti pulangnya Ajarkan ilmu yang kita peroleh Dari guru tersebut Nah sebagai guru Atau sebagai orang Yang dimintai pendapat Dimintai ilmu Sebaiknya Memotivasi para muridnya Supaya tetap rajin menuntut ilmu Lalu setelah dapat ilmu Sebarkan kepada ahlinya Supaya tetap menjaga iman Dan menjaga ilmu Yang sudah diperoleh Nah kemudian Imam Bukhari juga Menuliskan sebuah hadis Tentang perjalanan Putusan Abdukwais Menjumpai Rasulullah ini Itu pada hadis nomor 87 Saya bacakan Hadasana Muhammad bin Bashar Kuala hadisana Gundar Kuala hadisana Su'ubah Dan Abi Jamroh Kuala Kuntu utarjimu Baina Ibni Abbas Wabainan Nas Fakuala Inna Wahda Abdil Qaisi Atau Nabiya Sallallahu Alayhi wasallam Fakuala Manil wahdu Atau Manil kaum Faqalu Robi'ah Nah disini Dikatakan bahwa Utusan Abdi Qais Itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu bertanya Rombongan siapa ini Atau Rombongan dari kaum mana ini Maka Rasulullah Maka mereka itu Menjawab Robi'ah Dari Bani Robi'ah Fakuala Maka Nabi Kemudian Bersabda Marhaban Bil kaum Kaubil wahdu Wairah Zaya Walan Adama Marhaban Selamat datang Keraju itu Rombok yang tidak Merugi Dan tidak akan Merugi pula Kalu Kutusan Abdi Qais Ini berkata Kita itu datang Dari daerah Yang jauh Di antara Daerah saya Dengan daerah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu ada Daerah Yang dihuni Oleh Kabir Mudor Kami tidak Bisa Mendatangi Anda Rasulullah Kecuali pada Bulan-bulan Haram Oleh karena itu Perintahkanlah kami Dengan perkara-perkara Yang akan kami Habarkan kepada Kaum kami Dan dengan perkara tersebut Kami bisa masuk surga Maka Rasulullah Rasulullah Memerintahkan Empat perkara Dan melarang mereka Dari empat perkara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Memerintahkan mereka Beriman kepada Allah Apakah kalian tahu Apa yang dimaksud Dengan iman Kepada Allah Semata Alayhi wasallahu Rasuluh A'lamu Allah Dan Rasulnya Lebih Tahu Maka Rasulullah Sallallahu Bersabda Syahadatu Alla ilaha Illallah Wa anna Muhammad Dan Rasulullah Yang pertama Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Lalu yang kedua Menderikan sholat Yang ketiga Menunaikan zakat Lalu puasa Bulan Ramadan Yang keempat Dan memberikan Seperlima Dari harta Rampasan perang Wa nahahum Ngalid dubai Dan Rasulullah Sallallahu A'layhi wasallam Melarang mereka Dali dubai Wal hantam Yang kedua Wal muzaffat Yang ketiga Qala suba Rubba maqala An-nakir Warubba maqala Al-muqayyar Nah ini Empat hal ini Yaitu Dubai Hantam Muzaffat Dan Nakir Itu sudah pernah Dibahas pada video Sebelumnya Kira-kira itu Tentang bejana Tempat Menyimpan air Nah Maka kemudian Rasulullah Sallallahu A'layhi wasallam Bersabda Ikhfaluhu Wa akbiruhu Man waro'akum Nah inilah Ikhfaluhu Wa akbiruhu Man waro'akum Yang kemudian Dijadikan dalil Oleh Imam Bukhari Dengan kata lain Untuk Membuat Bab ini Imam Bukhari Itu berdalil Dengan dua hal Dari pertama Adalah perkataan Malik Bin Al-Huwerisi Yang menghabarkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Bersabda Irjingu Ila ahlikum Ba'alimuhum Pulanglah kalian Kepada ahli kalian Dan Ajarkan Kepada mereka Lalu yang kedua Juga sebuah hadis Ikhfaluhu Wa akbiruhu Man waro'akum Hapalkanlah Atau jagalah Ilmu kalian Dan iman kalian Lalu kabarkanlah Kepada Orang-orang Di Daerah kalian Dengan hadis ini Kita jadi tahu Bahwa Memotivasi Anak murid Itu bagian Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disini ada Motivasi Supaya tetap Menuntut ilmu Dan menyebarkan ilmu Merupakan Sunnah Rasul Yang kedua Menuntut ilmu Dan yang ketiga Mengajarkan Jadi tetap Belajar Dan mengajar Merupakan Sesuatu Yang sangat Utama Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqobbal Mina Innaka Antasami'ul Alim Watub'alain Innaka Antatawabur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu Ilaikum Wa al-afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh